Kembali bersama kami di News on the Spot, Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menemukan solusi sementara bagi para pengungsi di tenda darurat pasar ikan, Penjaringan Jakarta Utara. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarad Saiful Hidayat, menyatakan hasil rapat penataan kawasan pasar ikan memutuskan warga yang menolak tinggal di rusun rawa bebek akan dipindahkan ke rusun muara baru. Lalu seperti apakah kondisi rusun muara baru tersebut? Untuk mengetahuinya kita bergabung bersama reporter Erick Himawan dan juru kamera Gerald Duitama. Ya Erick, dari pantauan Anda sudah seperti apa rumah susun di muara baru hingga saat ini? Ya Cakri, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang saat ini rusun awa yang ada di wilayah muara baru. Jakarta Utara ini memang kondisinya berbeda dengan rusun awa yang ada di marunda ataupun yang ada di rawa bebek. Dan berdasarkan pantauan kami yang ada di rusun awa muara baru ini kondisinya jauh, tidak terawat dibandingkan rusun-rusun awa yang ada di wilayah Jakarta. Dan sementara itu Cakri memang benar, rencananya nanti Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan sekitar 20 kepala keluarga ataupun lebih yang berada di pasar ikan ataupun pasar akuarium menuju wilayah rusun awa muara baru ini. Namun berdasarkan pantauan kami ataupun tadi kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di muara baru ini bahwa kondisinya seluruh rusun awa yang ada di muara baru ini tidak ada tempat kosong lagi untuk para warga pasar ikan ataupun pasar akuarium. Dan Cakri bisa kita ketahui saat ini rusun awa muara baru ini terdiri dari 12 blok, masing-masing blok itu mempunyai 100 unit. Berarti totalnya di sini ada sekitar 1.200 unit rusun awa yang memang saat ini kondisinya jauh, Jauh terlihat memadai untuk para warga yang tinggal di sini. Sementara itu untuk mengetahui lebih lanjut kendala apa Cakri yang ada di wilayah muara baru ini saya sudah bersama dengan Ibu Yuliana. Selamat siang Ibu Yuliana. Selamat siang Mas. Ibu Yuliana, di sini kan Ibu Yuliana sudah tinggal lebih dari 1,5 tahun. Sebenarnya apa sih Ibu yang dikeluhkan Ibu selama tinggal di sini? Ya pertama ya masalah air bersih ya, ini ada air tapi air waduk, itu kurang bersih dia agak kekuning-kuningan, terus di badan juga rasa ada gatel-gatel gitu. Ada gatel-gatel juga? Seperti ini anak saya nih. Jadi Mbak Lisa ini akibat mandi pakai air waduk? Iya. Terus jalan awalnya gimana? Gatel kayak biang keringat. Biang keringat terus akhirnya jadi koreng. Terus Ibu kalau bisa ternyata air yang ada di Rusun Awai ini tidak bisa dibuat masak atau minum, sebenarnya Ibu pakai air apa selama ini? Kalau Ibu mau masak, Ibu beli air isi ulang. Air isi ulang? Iya. Terus sehari butuh berapa? Kalau per minggu ya bisa 3 galon. Galon berarti harganya berapa ya? Rp21.000 ya. Rp21.000 berarti sebulan itu kira-kira lebih dari Rp200.000 ya harus keluar untuk air. Iya betul. Oke itu berarti satu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah ya. Terus kalau kedua apa lagi Ibu? Selain air yang dikeluhkan dari warga apa lagi Ibu? Ya kesehatan ya, masalah klinik lah. Tolong klinik diutamakan. Emang sejauh ini kenapa Ibu kliniknya? Agak jauh ya di kelurahan. Kadang-kadang kan tutup. Kalau ada siang kan tutup. Kalau malam kita lari ke Telukgong. Lebih jauh lagi Ibu ya. Terus kalau misalnya di Rusunawa ini emang gak ada klinik atau yang standby 24-nya? Belum, belum ada. Dia ada paling satu minggu sekali. Satu minggu sekali Ibu ya. Oke. Itu berarti satu keluan pertama adalah air dan kedua klinik. Sebenarnya apa nih Ibu? Ibu sebagai warga dari Rusunawa Muara Baru apa nih? Harapan dari Ibu agar pemerintah memperbaiki apa nih Ibu? Pertama ya air bersih ya. Tolong air bersihnya dipercepat. Terus klinik diutamakan 24 jam lah. Ibu Yulana terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Terima kasih Ibu Lisa. Ya, Cakri memang selain dua keluhan utama yang dihadapi dari warga yang tinggal di Rusunawa Muara Baru ini. Dari pertama adalah air bersih dan yang kedua adalah klinik ataupun fasilitas kesehatan memang saat ini kurang memadai yang berada di Rusunawa ini. Bahkan Cakri, warga yang ada di Rusunawa Muara Baru ini bahkan mereka sudah tinggal lebih dari satu tahun lamanya. Bahkan saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk membersihkan air-air yang ada di sekitaran sini ataupun klinik. Bahkan tadi kami juga sempat berbincang bahwa klinik yang ada di Rusunawa Muara Baru ini hanya buka setiap hari Rabu. Dan ini adalah menjadi keluhan dari warga apabila mereka sakit. Selain hari Rabu, mereka harus membawa keluarga mereka yang sakit ke kelurahan yang ada di wilayah Muara Baru ini berjarak sekitar 2 hingga 3 km. Dan memang saat itu inilah 2 aspek yang perlu dipenuhi bagi pemerintah untuk warga yang ada di sekitaran Rusunawa Muara Baru ini, Cakri. Ya, Erik. Tadi kita ketahui dan Anda juga sudah berbincang dengan salah satu warga di sana. Selain masalah air bersih, ada juga fasilitas kesehatan yang jauh dari Rusun Muara Baru seperti itu. Lalu tadi juga sempat Anda sampaikan tidak tersedianya unit untuk mencukupi semua kebutuhan warga di situ. Bagaimana untuk mengakomodir ketidak tersediaan unit rumah susun di sana, Erik? Ya, Cakri, benar-benar sekali. Memang saya tadi, tadi kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di sekitaran Rusunawa Muara Baru ini. Tadi dari pemerintah itu, apabila tidak ada Rusunawa yang tersedia di sekitaran Muara Baru ini, nantinya pemerintah akan membuat sekat-sekat ruangan yang sangat tidak membadai di Rusunawa Baru ini. Jadi ada di bagian bawah, terdapat ruang sekitar 5x4 meter yang nantinya akan disekat-sekat oleh pemerintah. Dan bahwa di ruangan tersebut itu tidak ada sama sekali kamar mandi yang tersedia bagi ruangan sekat-sekat itu. Mereka harus pergi ke bawah itu di tempat pemandian umum yang jauh dari layak bagi warga yang tinggal di sini. Memang ini perhatian khusus bagi pemerintah, apabila tidak ada kebutuhan yang memadai yang ada di Rusunawa Muara Baru ini, mungkin pemerintah juga harus memperhatikan untuk membangun Rusunawa Baru yang ada di sini, Cakri. Memang saat ini informasi kami dapatkan, ruasan dari Rusunawa Muara Baru ini lebih dari 5 hektare. Ini cukup memungkinkan apabila pemerintah membangun unit baru ataupun Rusunawa Baru di sekitaran Rusunawa yang ada di sekitaran Jakarta Utara. Memang ini semoga dapat perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan lebih lanjut bagi para warganya yang dibongkar ataupun digusur dari beberapa lokasi seperti pasar ikan dan pasar akwarium yang ada di luar batang untuk menyediakan tempat yang lebih layak terlebih dahulu. Dan bikin laporan kami langsung dari Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara. Kita kembali ke studio, Cakri. Baik, terima kasih Erick Himawan untuk laporan Anda langsung dari kawasan Muara Baru.